Buat kalian semua, cari pasangan itu yang bisa merubah hal yang negatif di kehidupan kamu jadi positif untuk kehidupan kamu. Terkadang kita harus punya space buat diri kita sendiri untuk berpikir bahwa mana yang baik, mana yang buruk gitu. Bukan yang kayak langsung plus 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 langsung kita lakuin gitu loh. Kasih space buat kecewa gitu. Gak ada budak cinta tuh. Karena adanya disitu ada cinta, disitu ada tulus. Sebenarnya kalau udah ngasih cinta, berarti ada ketulusan, penwucin, budak gitu. Terima kasih. Bukan nyamuk ya guys ya. Bukan aku yang ditepuk, aku yang ditepuknya. Sore. Apa? Halo, disini ada aku lah. Kamu tadi bilang jadi nyamuk? Iya. Bukan, bukan. Benar-benar. Ih ini udah mulai. Ya udah mulai-mulai aja. Jeffrey kemana sih? Kerja. Jauh. Kita aja kerja tetep ngasih quality time ya? Kita makan. Kita kerja berdua. Ih itu patut dipertanyakan tau. Ih kemarin udah ketemu. Kemarin ngajim bareng. Sorry ya. Oh udah. Ya tuh please. Kali ini aja jangan ngebucin. Ini kan di depan kamera nih. Coba deh jangan bucin gitu. Engga aku tuh justru pengen ngeliatin. Kalo di tanpa kamera ataupun ada kamera ya aku mah begini sama dia gitu. Iya sih. Aduh kayak aku kalo misalnya sendiri kayak tadi aja tuh. Mereka berduaan ngobrol. Iya. Ketawa-ketawa. Iya gitu ya. By the way. Hari ini aku jadi bang-bangun gak disini? Iya. Jadi kamu bukan nemenin aku. Sebenernya emang bintang tamu. Hari ini aku mau nge-disclaimer dulu aku. Aku kayaknya banyak diem ya. Karena kalian tau ya episode-episode sebelumnya saya kayak. Malini tolong kamu dengar ya. Malini ini ini ya. Eh hari ini tuh temanya apa? Iya hari ini tuh temanya apa sih? Temanya ya ini. Bucin. Bucin. Emang kita bucin ya? Kita bucin. Kita mah gak bucin. Adanya tulus. Ah. Ya Allah. Ya Allah. Iya gitu ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Kayak gitu ah. Bucin tuh kan budak cinta. Iya. Gak ada budak cinta tuh. Tapi. Karena adanya disitu ada cinta. Disitu ada tulus. Berarti kalo udah ngasih cinta. Berarti ada ketulusan. Pengbucin. Pengbucin. Gitu. Intinya apapun yang saya liatin mah ya. Kalaupun misalkan orang-orang di luar sana ngomong. Ikil ini bucin ya bucin ya. Tapi kita tuh bucinnya yang bukan gimana ya misalnya. Semuanya tuh ya natural gitu aja. Iya. Emang gitu aja. Emang 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 gitu. Kita pengguna pasangan tuh gitu. Putri gitu. Lagi kasmaran. Ya semoga gak di awal aja. Iya amin. Kita tuh punya komentar untuk terus seperti ini. Sampai ke kampung. Amin. Amin ya Allah. Iya sayang. Iya. Ya Allah. Tapi tapi sayang aku punya lagu buat kamu. Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku milikmu kita setukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Amin. Gantian lah tuh. Tapi yang aku harapkan bukan hanya sekedar jadi teman hidup aja sih. Tapi teman sehidup semati. Amin. Masuk. Cosplay cicat. Kalau gitu ini dia lagu balesan dulu. Bales ya. Bales. Kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tau minta apa-apa. Ku ingin kau selalu menemani. Temanilah dan lengkapi ruang waktu yang kan jadi saksinya. Terima kasih. 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 Terus apa-apa pacar, apa-apa pacar gitu kali ya, makanya orang-orang bisa dilihat gucin. Tapi kan orang yang sedang mengalami itu belum tentu merasakan itu. Maksudnya memang kayak gitu cara dia gitu. Kalau dari aku justru sebenarnya itu hal biasa sebenarnya itu. Karena hal yang biasanya dilakukan oleh pasangan, memberikan kasih sayang, perhatian lebih, peduli lebih. Cuman kan ini tuh jadi siklus yang ada di kita. Bahwa kalau misalkan ada perhatian yang lebih, terus orang mungkin ngerasa kayak kok gue gak digituin. Jadi kayak orang tuh akhirnya mengflotkan bahwa si itu tuh, ah bucin ini mah nih bucin banget. Padahal sebenarnya ya kita emang kayak gitu. Dan aku yakin juga orang-orang di luar sana juga ketika dibilang bucin atau apa, mereka ya kita emang kayak gini. Betul, betul. Bahkan menurut aku bucin itu penting di saat emang kamu menemukan orang yang tepat. Yes. Iya, bucin di saat kamu menemukan orang yang tepat yang emang kamu berkomitmen untuk terus sama dia gitu loh. Tapi sebenarnya bucin itu ada dampak negatifnya gak sih? Kalau menurut kalian keren enggak? Iya, 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 iya. Sebenarnya tergantung orang sih kalau kata aku. Misal orang itu gimana cara menempatkan dirinya untuk gak salah pasangannya gimana sama temen-temennya gimana sama pekerjaannya gimana gitu loh. Tergantung kedewasaan pemikirannya dia, tergantung bagi-bagi waktunya, tergantung bagi-bagi caranya dia sama perusahaan temen-temennya. Keluarga dan pekerjaan L&D. Betul, betul sih aku setuju banget kata Lini bilang. Kalau misalkan bucin itu ya memang bagus boleh gitu. Apalagi kalau misalkan sampai menginspirasi banyak orang gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau misalkan memang bucinnya yang memang akhirnya misalkan jadi merusak pekerjaan ataupun jadi lupa waktu yang harusnya mungkin bisa lebih produktif malah jadi enggak. Nah itu mungkin bisa dipertanyakan lagi ataupun lebih kayak mungkin itu dampaknya ya tapi ya semoga orang-orang bucin di luar sana tetap bisa produktif tetap juga dijadikan pasangannya itu bukan hanya jadi pasangan yang bucin aja tapi dijadikan support system ketika mau ngelakuin apa aja gitu. Nah, saling support ya. Sebenernya pernah bucin kayak gini sama semuanya? Atau cuman ke Iki doang? Hah? Menjujur-jujuran aja ya. Kan bohong salah kan? Iya lah. Jadi kalau dukung. Aku juga ngapain diundang, gue yang sakit hati. Dia sebenernya dari dulu itu bucin parah orangnya. Nggak boleh kayak segmen yang nanya ini, segmen yang nanya ini gue ke toilet dulu deh. Jelasin, abis jelasin aku kesini lagi. Nggak bisa dong. Mau aku bohong atau mau aku jujur? Kan aku ngajarin kamu untuk nggak bohong di setiap barinya. Makanya kan lebih baik jujur tapi sakit. Iya. Enggak. Panas ya? Panas ya? Aku tuh dari dulu sebenernya, dulu tuh bucin parah dari barangnya sekarang. Jadi kenapa aku pernah bilang sama orang. Jadi nggak aku yang cerita nih? Jadi, jadi, jadi. Jadi pernah tuh bilang di suatu acara gitu aku bilang bahwa kayak ditanya kan ini tuh bucin nggak sih? Enggak gitu. Kenapa aku bisa bilang enggak? Karena dulu aku lebih bucin lagi. Nggak, misalnya dulu tuh aku lebih bucin lagi. Ya walaupun aku nggak ngeliatin di sosial media apa. Tapi kayak bucinnya tuh parah. Parah itu maksudnya sampai yang kayak nge-treatnya bener-bener sebegitunya. Dan ke Iki pun juga kayak gitu sekarang. Cuman dulu tuh kayak lebih-lebih-lebih-lebih gitu. Kenapa kayak gitu? Karena tuh kalau sama Iki tuh lagi berproses untuk mengembalikan aku yang dulu gitu. Ngerti nggak? Karena aku tuh punya rasa kecewa yang bener-bener maksudnya. Dan itu pun nggak satu orang doang. Dan itu berkali-berkali-berkali-berkali gitu. Dari dulu mantan nggak cuma satu gitu kan. Itu berkali-berkali. Itu yang bikin aku sekarang tuh jadi kayak ah udah deh. Yang kayak gitu lagi. Makanya sekarang tuh aku ada cuek-cueknya. Tapi cuek-cuek itu sebagai cewek pasti berpikir dong kayak besok dia makan apa ya. Besok dia ini apa ya. Tetep ngingetin juga gitu. Intinya Lini tuh kalau dulu bucin parah. Tapi karena ada sesuatu hal yang bikin dia trauma ataupun kecewa. Sampai akhirnya jadi kayaknya gue membatasi diri deh untuk tidak terlalu bucin. Jadi kalau orang lain niranya dengan aku bucin segala macem. Itu belum seberapa lini bucinnya. Tapi aku menerima aja karena nanti akan ada waktunya dia bakal lebih bucin. Iya. Hei. 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 Kalau aku tuh kalau aku orang simple aja gitu aku harus bisa menerima dia. Dan ya tapi yang terpenting terlapas dari itu dia sudah bisa menerima aku apa adanya dulu. Dan dia sudah jujur ke aku kalau sayang maaf kalau misalkan aku belum bisa A, B, C, D ke kamu. Karena ada sesuatu hal ya di diri aku yang sedikit sulit untuk mengembalikan kejati diri aku yang sebelumnya. Aku bilang lah ya aku terima justru dan aku bakal nunggu. Selama aku nunggu itu aku bakal berusaha dan berjuang untuk ngembalikan diri kamu yang dulu gitu. Kan datangnya aku ke kehidupan kamu untuk ngubah kesedihan kamu jadi kebahagiaan buat kita. Hei. 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 Sekarang kan kita kan bacain DM nih yang ada di Instagramnya espro guys ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang ini kita tuh banyak banget ada 127 ribu. Wow. Ternyata lebih sih. 127 ribu DM yang masuk ke direct message ke espro yang kita ambil cuma dua. Itu juga nawarin pemutih sama pelangsing yang kita terima. Nah jadi ini ada beberapa. Mungkin. Sang bisa bacakan. Dari Ilham Haris. Enak banget ya syuting sayang 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 gitu ya. Mungkin dia kayak aku kali ya. Iya dia kayak. Iya gak sih? Iya iya iya. Iya kan jadi mungkin dia dulu pernah sama yang sebelumnya terus kecewa dikecewain. Terus mungkin banyak punya kecewaan jadi dia udah gak kayak gitu lagi bisa jadi. Atau mungkin memang tipikal perempuan si ceweknya kayak gitu. Atau juga mungkin kalau cewek itu kan belum tentu dia gak sayang dan gak mikirin. Gak se ekspresif si cowoknya. Gak se ekspresif si cowoknya. Iya kayak gitu. Ini dari Sterna Paramita. Kak aku kan bucin banget sama pacarku. Tapi sepertinya pacarku biasa aja. Salah gak sih kak kalau cuma aku yang bucin? Gimana tanggapan kak? Gak sih. Tapi gak sih. Maksudnya gini ya balik lagi konteksnya gimana dulu ya. Kalau misalkan kayak tadi. Kayak misalkan si ceweknya yang bucin cowoknya. Enggak. Tapi maksudnya si cowoknya memperlihatkannya dengan cara lain. Iya. Itu masih it's okay gitu. Tapi kalau misalkan di sini. Si ceweknya ngeliatin tapi si pasangannya yang bener-bener cuek. Atau misalkan bener-bener gak peduli. Gak itu ya patut dipertanyakan. Dalam artian patut dibicarakan. Karena kan yang terpenting di hubungan itu adalah komunikasi. Komunikasi. Diobrolin apa-apa gitu. Dan saling buat nyaman sih. Iya. Kalau gak nyaman ya nyakitin diri sendiri. Iya. Makan hati juga. Betul. Terus kayak dia nanya salah gak sih gitu loh. Kayak bahasanya kan kayak aku doang nih yang bucin gitu loh. Kayak terlihatnya tuh kayak aku banget gitu. Iya. Sebenernya gini gak sih salah atau enggaknya tuh gak bisa dibilang itu salah atau enggak. Iya. Gimana caranya kamu menerima. Nerima. Balik lagi. Kalau kamu bisa menerima itu ya gak salah. Kalau kamu gak bisa menerima ya itu salah. Salah. Iya. Balik lagi gimana caranya menerima. Yes. Pasangan kamu. Yes. Pokoknya kayak gitu. Ini ada dari ad. Senda Marita. Gimana tangkapannya kakak ketika temen selalu nyindir kita dengan perkataan. Ih bucin banget sih. Lebay deh. Enggak bucin-bucin gitulah katanya. Kalau aku pribadi sih. Karena tidak mengklaim bahwa kita bucin gak sayang. Iya. Iya. Jadi aku tuh dari SMA. Digituin terus sama orang-orang. Dari sampai gituin sama orang. Aku selalu bales kayak. Aku tuh gak setuju dengan kata bucin gitu. Kan bucin tuh budak cinta. Itu kayak gak banget. Karena ya kita bisa cinta sama dia. Balik lagi karena kita kulus. Karena kita sayang. Makanya kita kayak gitu. Itu emang cara kita. Iya. Contoh ya. Kayak aku nih. Jadi aku pernah ngelakuin hal yang orang-orang pada bilang bucin banget katanya. Jadi aku punya pacar yang lagi kerja di luar kota. Mantan. Iya. Iya. Maksudnya waktu itu ya. Iya terus sampai kayak mau. Emang mau ketemu aja gitu. Sampai akhirnya aku kayak. Ngedatengin. Nyampe kesana. Nyampe kesana. Intinya saking gak bisa untuk. Jauh-jauh gitu sama pasangannya. Iya. Itu tuh kayak. Orang-orang tuh pasti bilang kayak. Idih bucin banget. Iya gitu loh. Kayak. Kalian pernah gak ngelakuin hal yang. Ya kalian berdua gitu. Kayak. Aku mungkin. Itu kan butuh effort dong. Kalau aku. Kayaknya. Kita kayak gini-gini aja. Sayangnya Mas Wid. Tapi mungkin. Oh. Ini contoh. Kayak. Bandung. Tiap hari. Pulang-pali gitu mungkin kali ini. Nyanyi. Apa waktu nyanyi. Kan. Kamu sebutin nama siapa aja gak sih maksudnya? Nggak. Nggak. Kan ini lagi nanya untuk kita. Oh kedua. Ya lah Jim. Kayak contoh kayaknya sih. Waktu. Kali ini manggung ditemenin sama Aiki. Itu udah satu hal yang buat orang. Aduh. Mucin banget. Kayak aku tuh sampe yang bilang kayak. Saya gak usah deh. Katanya gak usah. Temenin. Takut kamu capek. Tapi akunya yang gak mau gak mau. Pokoknya aku. Datang pokoknya. Iya. Jadi kayak. Kita mau capek mau gimana pun yang penting. Iya. Itu tuh lebih. Kalo kata aku tuh lebih. Gimana cara kita nge-support dia gitu loh. Dan jatuhnya juga bukan. Bucin kata aku tuh. Tapi kayak. Mungkin orang-orang. Mungkin orang-orang. Mungkin mikirnya bucin. Iya. Kita kan disini. Kalo kasarnya fungsinya tuh kan emang untuk mensupport pasangan. Masing-masing kan. Gimana kalo misalnya. Nyanyi ada Iki tuh rasanya. Lebih semangat. Iki juga kayak gitu. Terus apalagi misalnya kita kerja bareng. Manggung bareng. Mungkin itu kebucinan kita. Maksudnya kayak. Mungkin ini ya. Kebucinannya kayak. Ketika manggung bareng. Kita kadang gak bisa ngontrol. Bahwa kayak. Kita tuh lupa nih lagi manggung. Tapi. Apa kistur kita tuh kayak. Kayak pacaran aja udah di atas panggung tuh. Kayak gitu. Iya. Iya. Oke oke oke. Kita game sekali ya. Jadi hari ini kita mau main game. Ada 6 pertanyaan. Buat mereka berdua. Siap? Siap. Aduh why. Engga aku lagi. Siap. 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 Yang dari awal bucin banget. Satu. Hitung dong. Satu. Dua. Tiga. Jawabannya sama guys. Kayak. Ditinggal disitu. Aku ninggal 10 menit aja. Mau ke toilet. Gak atur mau kemana gitu. Misalnya. Pake skincare gitu. Udah. Sama kamu juga kadang kalo gak sadar. Nih kalo misalnya lagi di lokasi syuting gitu ya. Terus tiba-tiba. Saya mau kemana. Mau pipis. Ngapain pipis. Ya pipis ngapain. Gak mungkin gue ke toilet tiba-tiba ngebangun rumah. Yang kedua. Siapa yang setiap pagi whatsapp duluan. Good morning. I love you say yay. Satu. Dua. Tiga. Ya. Betul sama aja dong. Karena aku bangun pagi. Karena dia bangun duluan. Kalo aku bangun pagi juga aku udah bangunin dia. Iya bener. Sebenernya sama-sama. Kadang kalo misalkan aku bangun duluan. Kayak dia masih ngetuk. Tapi dulu itu. Iki tuh bangun udah pasti jam 2. Sore. Jam 5. Ini ya. Nih guys. Soalnya gak tidur. Buat kalian semua. Cari pasangan itu yang bisa merubah. Hal yang negatif di kehidupan kamu. Yes. Jadi positif untuk kehidupan kamu. Yes. Bener. Siapa yang paling gak sabaran kalo whatsappnya belum dibalang. Hitung. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Gimana? Aduh. Aku udah bilang kan tadi. Ketika 10 menit. 5 menit aja deh. Bahkan kadang tuh gini. Aku gak tau kenapa. HP aku tuh suka banget. Kata dia tuh checklist satu gitu kan. Terus ya gini. Lagi telepon sama siapa? Marah banget. Gak apa-apa. Loh kan nanya. Gak apa-apa. Iya. Maksudnya kalo lagi telepon sama siapa kan aku mau nanya teleponnya ganggu. Oh iya. Iya kan. Gak apa-apa. Iya kan. Iya. Iya. Tapi emang bener aku. Aku tuh kecarian orangnya. Carian apa? Karena mungkin gini. Karena aku ngerasa gitu loh. Diperhatiin. Aku ngerasa tuh dia tuh memperhatikan gitu. Gitu. Jadi ketika pas. Kalo gak sama dia tuh. Jadi kayak. Walaupun lagi kerja lagi apa tuh. Kayak butuh gitu. Support dari dia. Jadi makanya kalo. Dia pergi kemana gitu. Terus. Misalkan dia lupa lah gitu. Lupa gak bilang. Jadi aku nyoyang bawel. Eh at least bilang lah tuh. Kalo kemana tuh. Jadi aku gak kecarian. Tapi bawel ini tuh nyari. Maksudnya gini loh. Kemananya tuh bukan aku keluar apart. Atau aku di mall. Gak. Kemananya tuh ke toilan. Gerti gak? Misalnya aku di mall. Kemananya tuh ke store A. Gitu. Nanti gak. Gitu. Jadi kamu lagi apa gitu. Ya intinya mah karena bucin. Intinya mah karena bucin banget lah. Iya. Makanya itu dia kan. Aduh malah banget anjing. Ya gak apa-apa di. Terus? Terus apa? Lanjut. Dia sendiri yang ini. Siapa yang paling suka kasih surprise? Kalo misalkan gini, gini. Berarti kalo gini sama-sama ya. Malah lagi pemikiran sama aku. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Satu. Dua. Tiga. Dua-duanya. Sama. Dia juga kadang suka ngasih surprise gitu. Walaupun surprise nya kecil. Dia juga. Walaupun surprise nya sederhana yang bikin gondok dulu gitu loh. Kayak misalkan tiba-tiba ngambek. Dia tuh tiba-tiba. Terus aku tuh nyariin. Sengaja dia gak bales. Gak bales gitu. Terus tiba-tiba aja aku sama dia. Misalnya dia lagi manggung apa. Pulang-pulang aku. Ada disitu. Kayak aku lagi manggung. Tiba-tiba dia tuh. Ternyata dateng. Nungguin. Jadi kayak. Ngesupport aku. Kayak gitu. Begitu pun ya. Kadang aku juga nyebelin ke dia. Bikin surprise-surprise yang. Ya seenggaknya bikin. Seru lah gitu. Siapa yang paling telat kalo mau ketemuan? Satu. Dua. Tiga. Gak ada. Oh gak deh. Jawab diri sendiri lagi. Oh kalo gini, gini. Jadi gini. Gini. Kalo telat ketemuan kata aku gak ada sih. Tapi kalo telat yang lain kamu sih paling suka telat. Ya aku udah aku. Aku pernah baca di salah satu web tentang memahami bucin menurut sudut pandang sain. Jai. Coba apa tuh. Jadi. Orang yang rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya tanpa berpikir dahulu menggunakan logika kondisi ini dapat melukai psikologi seseorang. Wah gimana tuh tanggapan kalian? Kata aku bener sih. Iya. Kenapa? Banget. Iya. Banget. Karena terkadang kita harus punya space buat diri kita sendiri untuk berpikir bahwa mana yang baik mana yang buruk gitu. Iya. Bukan yang kayak langsung pas, 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 langsung kita lakuin gitu loh. Iya. Kasih space buat kecewa gitu. Iya. Aku setuju juga soalnya kayak aku tuh orangnya ya liat aja ya dari game tadi siapa yang paling mucin, terus siapa yang paling gini. Kadang gitu, kadang kalo aku tuh orangnya yang kalo misalkan udah punya pasangan tuh rela kan apapun gitu. Memperjuangkan, ngeliatin. Nah itu dulu lah mungkin. Cemburuan gitu ya. Apa-apa tuh overthinking gitu. Sampai punya pemikiran kalo misalkan ya apapun ya gue lakuin deh buat hubungan ini mah gitu ya. Ya walaupun memang tanpa, intinya kayak oke deh yang penting pasangan gue gak perlu tau gitu. Selama gue memperlihatkan itu semua tuh walaupun ada rasa kesedihan. Dalam artinya kesedihan tuh kayak harapan gitu semuanya. Kayak harapan yang ya semuanya gue lakuin ini. Berharap agar ya pasangan pun mengerti pasangan. Pasangan pun mendapatkan feedback yang sama. Terus juga pasangan juga lebih bisa mengetahui tujuan yang aku liatin semua itu tuh karena apa. Dan kita punya tujuan kayak gitu sih. Dan alhamdulillah sejauh ini dia ngerti semuanya. Terkadang kan maksudnya apapun yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Tidak baik, betul. Misalnya kita sayang sama orang. Terlalu sayang diri kepikiran apa terus overthinking. Terus padahal pasangan kita gak ngapa-ngapain kita mikirnya A. Pasangan kita gak lagi dimana kita mikirnya apa. Itu kan pasti ngerusak pikir diri dan fisik kita. Itu mungkin yang dimaksud gitu loh. Oke kalau gitu kita punya 5 list lagu untuk kalian yang lagi bucin banget. Dengan pasangannya. Kira-kira apa Teh Putri bakal ngasih tau yang pertama Teh. Ada apa? Ada armada mabuk cinta. Di mabuk cinta. Yes. Yang kedua ada. Marcel takal terganti. Terus yang ketiga ada Jess dengan Kas Maran. Yang keempat ada Naik Karena Kamu Cuma Satu. Dan yang terakhir ada Haiko Bahagia Bersama. Dan ada 2 lagu lagi versi kita berdua. Yang pertama ada Marcel dengan berjudul Jangan Pernah Berubah. Dan juga ada lagu Sherina. Cinta Pertama dan Terakhir. Ada dari aku. Apa? Dari Bang Semi. Yang baru Kisah Abadi. Kisah Abadi. Oke. Yeay. Pokoknya kita bakal selalu update ke kalian semua. Yes. Kira-kira list lagu apa yang bisa nemenin kalian. Setelah nonton konten kita gitu. Yes. Ya jadi buat kalian ya selalu. Pokoknya buat kalian kalo misalnya pengen curhat. Bingung mau ke siapa. Langsung aja Instagramnya. Langsung ke Instagramnya S Pro. Langsung curhatkan. Malah apapun itu. Keluruh kesalah kalian. Pokoknya tinggal curhat. Nanti pasti kita selalu cari yang terbaik. Yang bisa kita luruskan. Saran-saran dari kita. Yaudah buat kalian makasih yang udah nonton. Makasih buat kali ini. Sama lo. Pak Iki. Sama-sama. Sudah aku jadi nyamuk gitu ya. Iya gapapa. Kan siapa tau ntar kita juga jadi nyamuk kan. Iya. Enggak lah kalian mah. Gantian ya nanti ya. Tolong ya. Jadi nanti ada kamu, ada aku, ada Putri, ada Njem. Curang. Kita gantian serang ya. Iya. Ya buat kalian terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tonton terus video apa. Konten-konten yang ada di Ice Pro ya. Ada ini bukan talk show. Itu yang selalu trending luar biasa. Ada mah laper juga. Terus ramadanya tambun. Dan pastinya konten kita. Ramadanya tambun juga. Selama bulan ramadhan. Terus juga ada kata cinta yang pastinya juga. Yes. Di setiap episodenya bakal seru-seru di semua video-videonya. Yap. Yuk coba kalian ngani. Lalu terakhir aku sama Lini bakal bawain lagu kisah sempurna. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang. Kelihatan akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!